Harkat pendekar jilid 3. Bab 6, mangkok pecah gadis ini bernama To'ahwan. Walaupun mukanya galak dan buruk, tangannya ternyata lebih idah daripada tangan sebagian besar gadis. Dan walaupun matanya kecil dan sipit, bila tersenyum, metu itu ternyata amat lembut, seperti air-metu air yang mengalir dalam sinar matahari. Kata-katanya pendek dan lugas, tapi jika orang benar-benar memikirkannya, kata-kata itu seperti menyampaikan pesan yang mendalam. Dan meskipun ia bisa membuat orang tak bisa tertawa tak bisa menangis dan sikapnya sering tak masuk di akal, orang-orang kemudian akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Jika dia tidak memakai mantel bulu Maji Leong dan membawa pergi kuda putihnya, dia mungkin tidak bisa hidup sampai sekarang. Mungkin sekali dia sudah mendengar persoalan ini dari Pang Tiohwan. Tapi dia tetap tidak memperlakukan pemuda itu sebagai pembunuh berdarah dingin. Jika sekarang ada orang yang bersedia menjadi temannya di dunia ini, mungkin dialah orangnya. Tapi sebenarnya, siapakah dia? Mendadak Maji Leong berkata, kau orang yang baik, dia menghela nafas lagi, sebelumnya aku selalu menganggapmu aneh. Baru sekarang aku tahu bahwa kau adalah orang yang baik, bagaimana kau tahu kalau aku orang yang baik? Tiohwan bertanya. Aku belum bisa mengatakannya, tapi aku tahu, jawab Maji Leong. Lalu dia menuangkan semangkok arak untuk si Nona. Dia berkata, ayo, aku pun menggunakan mangkok besar, Tiohwan, untuk menghormatimu. Anehnya, Tiohwan benar-benar meminum semangkok besar arak itu. Dia minum dengan gembira. Tiba-tiba Maji Leong bertanya lagi, kau bernama Tiohwan. Apakah ada hubungannya dengan si Hoan? Tidak, jawab Tiohwan. Sayang, kata Maji Leong. Tiohwan bertanya, kenapa? Apakah karena kau ingin bertemu dengan si Hoan? Aku benar-benar ingin bertemu dengannya, jawab Maji Leong. Tiohwan berkata, sayangnya kau tidak bisa menemukannya, Maji Leong tersenyum dipaksa dan berkata, sayangnya dia bukan bernama Tiohwan, kenapa harus disayangkan Tiohwan berkata. Maji Leong menjawab, jika namanya adalah Tiohwan, tentu mudah menemukannya. Sayangnya dia bernama Tiohwan, lalu dia menjelaskan, tidak mungkin banyak gadis yang bernama Tiohwan, tapi yang bernama Tiohwan pasti lebih sedikit lagi. Aku cuma tahu bahwa namanya Tiohwan. Bagaimana aku bisa menemukannya? Tiohwan berkata, walaupun kau tidak bisa menemukannya, tapi selalu ada orang yang bisa, siapa yang bisa menemukannya? Maji Leong bertanya. Tiohwan tidak menjawab. Dia malah bertanya, berapa banyak yang sudah kau minum hari ini? Maji Leong berkata, delapan mangkok, delapan mangkok besar, kau masih bisa minum semangkok lagi? Tiohwan bertanya. Tak tahu, kata Maji Leong. Tiohwan berkata, apakah kau masih sanggup minum banyak lagi? Maji Leong berkata, entahlah. Biasanya aku minum tidak menggunakan mangkok, apa yang kau gunakan? Tiohwan bertanya. Aku minum dari guci arak, kata Maji Leong. Tiohwan tertawa. Kau kira aku membua Maji Leong bertanya. Tiohwan berkata, jika kemampuan minum arakmu benar-benar hebat, aku bisa membawamu menemui seseorang, siapa Maji Leong bertanya. Tiohwan menjawab, seseorang yang tidak minum dari mangkok kecil, si Ong Hoan, tapi pasti bisa menemukan si Ong Hoan itu. Lalu dia minum pakai apa? Maji Leong bertanya. Mangkok pecah, Tiohwan menjawab. Maji Leong berkata, jika dia minum dari mangkok pecah, maka dia bernama Bu Ahoan, mangkok pecah, bukan aku terkejut melihatmu semakin cerdas, kata Tiohwan dengan senang. Dengan metu bersinar-sinar, Maji Leong berkata, mangkok pecahmu ini, apakah dia bukannya Bu Ahoan jinggau siapa lagi kalau bukan dia Tiohwan berkata selain dia, memang tidak ada orang lain. Pasti tidak ada orang lain seperti dia. Tidak ada orang yang bisa minum seperti dia, dan tidak ada orang yang memahami arak lebih baik darinya. Tak seorang pun yang bisa menandingi kemampuannya makan, dan tak seorang pun yang sangat pilih-pilih soal makanan seperti dia. Tapi dia bukan cuma terkenal dengan kemampuan makan dan minumnya. Dulu, jago nomor satu di dunia Kang O, Yee Kai, pernah menguraikan dirinya sebagai berikut, semiskin debu, sekaya satu negara, terkenal ke seluruh dunia, tapi tidak seorang pun yang bisa mengenalinya, menggunakan kata-kata ini untuk menjelaskan tentang dirinya adalah yang paling tepat. Garam adalah sumber kekayaan terbesar di dunia, dan perdagangan yang paling cepat menghasilkan uang adalah yang berhubungan dengan minyak dan beras, sutera, kayu dan toko gadai. Keluarga Jidikang Lam bukan hanya merupakan perdagang garam terbesar, keluarga ini juga terkenal dalam keempat usaha lainnya. Mereka tentu saja termasuk orang terkaya di antara orang-orang kaya. Kekayaan mereka sama dengan kekayaan satu negara. Keluarga Jidikang Lam terdiri dari lima bersaudara, dan Jingo adalah orang kelima. Orang paling miskin di dunia tentu saja pengemis. Jingo juga salah seorang dari tetua para pengemis, dan ketua partai pengemis yang sekarang. Walaupun namanya menonjol di dalam bulim, tapi tidak banyak orang yang pernah bertemu dengannya, dan dia biasanya tidak dikenal orang. Tapi anak buahnya adalah pengemis-pengemis di seluruh dunia, baik yang berada di sebelah utara dan selatan sungai Tiangkang. Dan karena itu, jika orang ingin menemukan seseorang yang tidak bisa ditemukan, maka orang itu harus pergi mencarinya. Kau bisa menemukan dia? Maji Leong bertanya. Jika aku tidak bisa, lalu siapa yang bisa? Toa Hoan menjawab. Maji Leong bertanya, kau tahu di mana dia berada? Toa Hoan berkata, seharusnya kau tahu. Dia tentu saja berada di sebuah tempat di mana dia bisa makan dan minum, bagi pengemis, seluruh dunia adalah rumah mereka. Di mana ada makanan, maka mereka pun makan di sana. Tempat mana pun adalah tempat yang baik untuk makan, dan tempat mana pun juga baik untuk minum. Banyak tempat yang bisa dipakai untuk makan dan minum, dan di mana-mana juga ada warung makanan dan warung arak yang kecil. Toa Hoan membawanya ke sebuah rumah makan yang sangat kecil. Itulah rumah makan yang benar-benar sempit, cuma ada dua buah meja rusak dan beberapa buah kursi yang berantakan di dalamnya. Maji Leong melangkah melewati ambang pintu dan tercium olehnya bau yang busuk. Di atas salah satu meja kecil tersedia beberapa macam sayur asin yang warnanya sudah berubah. Selain itu sayur itu pun tampak kering dan keras seperti setumpuk batu yang diambil dari selokan. Meskipun orang yang hampir mati kelaparan, dia tentu tidak berani mencicipinya. Dengan melihat sayur asin ini saja, orang bisa membayangkan bagaimana rumah makan ini dijalankan. Walaupun jinggau seorang pengemis, dia adalah ketua partai pengemis yang paling bersih dan paling pilih-pilih soal memakanan. Dalam urusan makan, dia tidak pernah sembarangan. Bagaimana mungkin dia mau datang ke tempat ini untuk makan dan minum? Di tempat ini tidak ada tamu, dan seorang pelayan tua tampak sedang tidur lelap. Toa Hoan berjalan menghampiri dan membisikkan beberapa patah kata ketelinganya. Dia segera bangun, sepasang matanya yang tadi seperti linglung tiba-tiba tampak bersinar dengan terangnya. Dunia kengau memang penuh dengan harimau mendekam dan agak bersembunyi. Mungkinkah orang tua ini juga seorang jago buling yang sedang menyamar? Dia terus mengawasi Toa Hoan dengan care yang amat aneh. Jelas dia bersikap setengah hormat dan setengah gembira, seperti seorang bocah yang tiba-tiba bertemu dengan seorang idola yang sudah lama dikaguminya. Maji liong berwajah tampan, dan di seluruh dunia kengau orang yang tampan seperti dirinya adalah langka. Biasanya dia akan menarik perhatian orang kemanapun dia pergi. Tetapi, anehnya, orang tua ini bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Berdiri di samping Toa Hoan, dia seperti dianggap tidak ada. Maji liong merasa pengalaman ini sangat menarik. Orang tua itu tiba-tiba menghela nafas dalam-dalam. Lalu dia bergumam, Aku tidak mengira, aku tidak menyangka. Aku sama sekali tidak menduga, Toa Hoan berkata, Kau tidak menyangka aku akan berada di sini. Orang tua itu menjawab, Hamba mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Nona, Hidupku ini tidak akan sia-sia. Tiba-tiba dia berlutut, Menjatuhkan dirinya ke lantai, Dan merangkak untuk mencium kaki Toa Hoan. Sikapnya amat mirip dengan seorang pejabat pemerintah setia yang sedang memberi hormat pada kaisarnya. Lalu dia bangkit berdiri dan berkata, Jagero sedang berada di dapur, di belakang. Silakan ikuti hamba, Maji liong merasa sangat aneh. Bagaimanakah asal lusul gadis buruk rupa yang aneh ini? Orang itu memberinya hormat seperti ini. Dia pun menerimanya tanpa canggung sedikit pun, Seolah-olah dia sudah menduganya. Toa Hoan tahu apa yang sedang dia pikirkan, Maka ia berkata dengan lembut, Dulu orang tua ini pernah bekerja untuk kami sebagai pelayan di dapur. Adat istiadat di dalam keluarga kami memang selalu ketat. Maji liong ingin bertanya, Jadi pelayan dalam keluarga kalian harus mencium kakimu bila mereka melihatmu. Bahkan di istana kaisar tidak ada adat istiadat seperti itu, Tapi dia tidak sempat mengatakannya karena mereka telah berjalan memasuki dapur. Tidak seorang pun bisa menduga bahwa rumah makan kecil dan bau ini akan mempunyai dapur seperti ini. Ruangan dapur itu luas, bersih dan berkilauan. Semuanya tertata rapi. Piring dan mangkok lebih mengkilap daripada cermin, Dan bahkan tidak setitik dibupun yang terlihat di tungku pembakaran. Tianma Tong adalah rumah milik keluarga bangsawan, Di mana orang-orangnya tidak mau makan sembarangan. Tetapi dapurnya bahkan tidak sebersih dan seluas ini. Tampak seseorang sedang memasak makanan di dapur. Bila orang sedang menggoreng sesuatu, Sikapnya tentu tidak kelihatan agung. Tapi orang ini merupakan kekecualian. Di tangannya tergenggam sebuah sudit, Tapi dia terlihat seperti Bu Tau Ji, pelukis terbesar sepanjang masa yang sedang memegang kuas, Atau sebun Jui Soat, jago pedang yang unik dan termasyur itu sedang memegang pedangnya. Sikap dan gerak-geriknya bukan saja indah, Dia pun benar-benar asik dengan masakannya. Dia sedang menggoreng tau, tau isi udang. Karena sekarang tau-tau itu belum selesai digoreng, Maka orang tua tadi hanya berdiri saja di belakangnya, Tidak berani mengusik. Anehnya Tua Hoan juga tidak mengganggunya. Orang itu bertubuh sedang, Dengan wajah yang halus dan cerah. Dan meskipun penuh dengan tambalan, Bajunya yang panjang itu bersih tak benoda. Dia seperti seorang laki-laki terpelajar. Maji Leong tak sanggup berdiam diri terus. Dia lalu bertanya, apakah dia adalah Kang Lam Jinggau sambil menghela nafas, Tua Hoan berkata, Siapa lagi kalau bukan dia tau itu sudah selesai digoreng, Dan periuk pun telah dipindahkan dari atas api. Dia lalu menggunakan sudip untuk mengambil tau itu satu demi satu. Setiap potongnya dimasak dengan baik. Dimasak dengan suhu yang rendah, Tau-tau itu sudah berwarna kuning, Ditumpuk di atas sebuah piring porselan berwarna putih seperti salju, Tampak seperti gumpalan-gumpalan emas. Tapi gumpalan emas pasti tidak harum dan mengundang selera seperti ini. Dia memandang tau-tau itu dan tampak sangat puas pada dirinya sendiri. Lalu diagunakan kedua tangannya untuk meletakkan piring tadi di atas sebuah meja kayu yang tidak benoda. Lalu dia menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Akhirnya dia melihat Toa Hoan dan berkata, Kau rupanya, ini aku, Toa Hoan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tidak memperlihatkan penampilan yang memuakan lagi. Aku terkejut Jingol mengenaliku, Jingol bersikap hangat kepadanya. Dia berkata, Apa hari ini kau sudah minum baru sedikit? Jawab Toa Hoan. Jingol berkata, Bagus, bagus sekali. Aku baru saja hendak mencari orang yang bisa menemaniku minum. Sambil terkekeh dia berkata, Minum arak itu seperti mencatur. Perlu dua orang baru menarik. Jingol akhirnya menatap Majil Yong. Lalu dia bertanya, Apakah dia juga minum? Bisakah dia minum? Kudengar kekuatan minum araknya cukup bagus? Jawab Toa Hoan. Siapa yang bilang Jingol bertanya? Toa Hoan berkata, Dia sendiri yang mengatakannya. Jingol bertanya, Dia berkata begitu dan kau percaya begitu saja. Kenapa kau tidak mencoba dan melihatnya sendiri? Toa Hoan berkata, Bagus, Bagus sekali. Jingol terkekeh. Tau itu sangat enak. Majil Yong sampai lupa menjaga sopan santun. Dengan sekali telan dia sudah menghabiskan tiga potong. Setiap potongnya diikuti dengan semangkuk arak. Dalam sekejap dia sudah minum tiga mangkok, Tiga mangkok besar. Jingol juga sudah minum tiga mangkok. Jingol benar-benar menggunakan sebuah mangkok yang pecah, Mangkok pecah yang sangat besar. Mangkok itu pecah menjadi tiga keping yang kemudian direkatkan kembali. Mangkok itu berwarna biru terang, Seperti warna langit setelah badai reda. Tiba-tiba Majil Yong berkata, Mangkok yang bagus, Kau tahu ini mangkok yang bagus? Jingol bertanya. Majil Yong menjawab, Mangkok ini dibuat oleh Caifung, Mangkok terbaik yang pernah keluar dari tempat pembakaran. Kecuali sebuah yang ada di Istana Kaisar, Pasti tidak ada mangkok lain seperti ini di dunia ini. Jingol berkata, Benar, memang cuma ada dua mangkok seperti ini di dunia ini. Dia memandang Majil Yong dan terkekeh, Ternyata pandangan matamu cukup bagus. Kau bukan hanya pandai melihat orang, Kau pun pintar melihat mangkok. Bila melihat orang, Pandangan matanya tidak begitu bagus, Toa Hoan berkata dengan dingin. Sambil tertawa terbahak-bahak, Jingol berkata, Jika dia tidak pandai melihat orang, Kenapa dia bisa menyukai Butu Ahoan seolah-olah tidak mendengarnya. Wajah Majil Yong sendiri sudah memerah sedikit. Tiba-tiba Jingol berkata, Kalian berdua datang ke sini. Tujuan kalian tentunya bukan untuk minum arak denganku, Aku ingin mencari seseorang, Tapi aku tidak tahu di mana dia berada, Kata Majil Yong. Kau ingin aku membantu menemukannya, Bukan Jingol bertanya. Benar Majil Yong menjawab. Jingol bertanya, Siapa yang ingin kau temukan itu namanya Siong Hoan, Kata Majil Yong. Jingol tertawa dengan kerasnya. Dia berkata, Siong Hoan tidak sebaik Toa Hoan. Kau sudah mendapatkan gadis Hoan yang ini, Kenapa kau harus mencari Siong Hoan lagi? Pengamatan pendekar terkenal ini jelas tidak begitu bagus. Dia mengira Majil Yong adalah kekasih Toa Hoan. Melihat kedua orang itu, Yang satunya sangat buruk rupa, Yang lainnya amat tampan. Seharusnya dia dapat melihat bahwa mereka tidak sebanding. Toa Hoan sengaja bertanya, Kenapa Siong Hoan tidak sebaik? Toa Hoan Jingol berkata, Apabila kau ingin makan atau minum, Mangkok kecil, Siong Hoan, Tidak bisa menampung sebanyak mangkok besar, Toa Hoan. Jadi Siong Hoan jelas kalah bila dibandingkan dengan Toa Hoan, Bagaimana dengan mangkok pecah? Boa Hoan Toa Hoan bertanya, Mangkok pecah bahkan lebih baik daripada mangkok besar, Jingol berkata. Toa Hoan bertanya, Kenapa begitu Jingol berkata, Mangkok yang pecah berarti mangkok itu sudah melalui hal yang baik dan buruk. Seperti manusia, Orang harus melalui tantangan hidup untuk menjadi tua. Pengalaman orang tua selalu lebih banyak daripada pengalaman seorang bocah, Seperti jahe yang makin tua semakin pedas, Lalu dia mengangkat mangkok pecahnya dan meneguk habis oraknya. Sambil tertawa terbahak-bahak, Dia lalu berkata, Dan itulah sebabnya mangkok pecah lebih baik daripada mangkok besar, Toa Hoan juga tertawa. Dia berkata, Untunglah kita bicara tentang manusia, Bukan mangkok. Sia Hoan yang ini bukan hanya lebih baik daripada Toa Hoan, Dia juga lebih baik daripada Boa Hoan, Mangkok pecah, Oh, Ya Jingol berkata. Toa Hoan berkata pula, Sia Hoan ini adalah gadis yang sangat cantik. Selain itu dia juga lembut dan penuh kasih sayang, Bagaimana kau tahu Jingol bertanya? Toa Hoan menjelaskan, Karena dia adalah kekasih Kahu Hang Seng. Tentu saja gadisnya si tombak perak tidak mungkin makhluk yang buruk dan aneh seperti diriku, Jingol tertawa dan berkata, Sia Hoan ini rupanya milik orang lain. Tak heran kenapa kau biarkan aku membantu dia menemukannya, Dia tidak membiarkan Maji Leong membantah, Dia juga tidak bertanya lagi. Tiba-tiba dia berkata, Ayo kita buat perjanjian, Perjanjian apa? Maji Leong bertanya. Jingol menjawab, Kau tinggal di sini dan minum bersamaku, Dengan menggunakan mangkok besar. Lalu akanku beritahukan Kero menemukan Sia Hoan ini padamu, Baik, Kata Maji Leong. Dalam tiga hari, Aku akan mendapatkan berita untukmu, Jingol berkata. Aku akan tinggal di sini menemani mu minum selama tiga hari, Maji Leong menegaskan. Jingol berkata, Dengan mangkok besar tentu saja menggunakan mangkok besar, Kata Maji Leong. Jingol berkata, Dan kau bertanding minum denganku tentu, Jawab Maji Leong. Jingol menatapnya setian lama. Lalu dia bertanya lagi, Apakah kau tahu kemampuan terbaikku? Katakanlah, Kata Maji Leong. Jingol berkata, Kemampuan terbaikku adalah makan, Minum dan tidur. Maji Leong berkata, Aku tidak tahu dengan makan dan tidur, Tapi minum, Aku akan menandingimu. Jingol bertanya, Kau tidak takut mabuk, Maji Leong. Menjawab, Biarpun mabuk sampai mati, Aku tetap akan minum. Jingol tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berkata, Bagus, Benar-benar bagus, Di dunia ini ada orang yang lebih suka mati daripada menyerah kalah. Maji Leong tentu saja termasuk orang seperti ini. Melihat mereka berdua menenggak minuman mereka terus-menerus, Toa Hoan pun menghala nafas dan berkata, Saat pergi dari rumah, Ibuku sudah memperingatkan aku agar tidak mabuk atau bercampur baur dengan orang-orang mabuk. Dia bilang, Semua pemabuk di dunia ini sama saja. Mereka bukan saja tidak tahu siapa diri mereka, Mereka juga selalu bertindak bodoh dan tak masuk akal terhadap orang lain. Toa Hoan melanjutkan lagi, Dan kemudian dia berkata, Bila bertemu dengan seorang pemabuk, Yang sebaiknya dilakukan oleh seorang gadis yang cerdik adalah pergi jauh-jauh secepatnya. Maji Leong berkata, Benar, Dia minum semangkuk lagi dan berkata, Benar sekali, Dua orang pemabuk tentu saja lebih buruk daripada seorang, Kata Toa Hoan. Jingol berkata, Benar, Dia juga minum semangkuk lagi dan berkata, Satu-satunya yang lebih buruk daripada satu orang pemabuk adalah dua orang pemabuk. Sambil menghela nafas, Toa Hoan berkata, Sayangnya aku segera akan bertemu dengan dua orang pemabuk. Jingol bertanya, Di mana? Di mana ada dua orang pemabuk? Toa Hoan berkata, Agaknya akan ada di sini, Tepat di hadapanku. Jingol memandang Maji Leong. Maji Leong memandang Jingol. Dan mereka berdua lalu tertawa terbahak-bahak. Ibuku cuma menyuruhku lari bila bertemu dengan seorang pemabuk. Dia tidak memberi tahu apa yang harus kulakukan jika bertemu dengan dua orang pemabuk. Sambil tertawa cekikikan, Dia berkata, Untunglah aku menemukan jalan keluarnya. Jingol bertanya, Apa itu aku harus mabuk juga? Dia menenggak semangkuk besar dengan cepat. Jika aku mabuk, Aku tidak perlu takut pada pemabuk lagi. Jingol bertepuk tangan dan berkata, Benar, Tapi ada satu hal lagi, Kata Maji Leong. Jingol bertanya, Apa itu Maji Leong berkata, Bukankah tiga orang pemabuk lebih buruk daripada dua orang pemabuk? Jingol berkata, Tentu saja, Lalu dia menghela nafas. Di dunia ini, Kurasa satu-satunya yang lebih buruk daripada dua orang pemabuk mungkin adalah tiga orang pemabuk. Dan sekarang aku sudah bertemu tiga orang pemabuk, Kata Maji Leong sambil menghela nafas. Karena aku adalah salah seorang dari mereka, Dia sendiri belum mabuk, Maka ini bukanlah omongan orang mabuk. Hatinya masih dibanjiri oleh berbagai macam perasaan. Seorang laki-laki tidak bisa melarikan diri dari dirinya sendiri. Kesalahan dan tanggung jawabnya tak bisa dihindari. Karena semua itu seperti bayangannya sendiri, Dari mana orang tidak bisa melarikan diri. Harkat Pendekar Saduran, Gankaha Bab tujuh, Gadis bernama Siong Hoan Maji Leong sedang mabuk. Bila seseorang minum bersama orang-orang yang bisa dia percayai, Maka amat mudah baginya untuk mabuk, Dan dia mempercayai Toa Hoan dan Jingol. Bila hati seseorang sedang gundah, Menderita ketidakadilan, Mudah juga baginya untuk mabuk. Walaupun dia yakin bahwa kesalahpahaman ini suatu hari, Akan terungkap, Dia tetap tak bisa menahan perasaan gundahnya. Dia sudah minum selama 2-3 hari dan karenanya dia pun mabuk. Dan bila seseorang dalam keadaan seperti dia, Apapun yang dikatakan atau dilakukannya, Dia tak akan ingat dengan jelas. Meskipun dia ingat, Pasti samar-samar seperti dalam mimpi, Atau lebih mirip seperti orang lain yang mengatakan atau melakukannya daripada dirinya sendiri. Dia agaknya ingat dirinya pernah mengatakan sesuatu yang membuatnya berjingkrak kaget bila mengingatnya sekarang. Saat itu setiap orang sudah hampir mabuk. Dia lalu mencengkeram tangan Toa Hoan dan berkata, Maukah kau menikah denganku? Toa Hoan tertawa. Dia tertawa tiada hentinya sampai kehabisan nafas. Lalu dia bertanya, Kenapa kau ingin aku menikah denganmu karena aku tahukah sangat baik padaku? Karena di saat orang lain mencurigaiku dan memperlakukan aku sebagai pembunuh berdarah dingin dan berusaha membunuhku, Tapi kau mempercayaiku. Kau adalah satu-satunya orang yang bersedia menolongku, Maji Leong mengutarakan isi hatinya. Bila seseorang mabuk seperti ini, dia pasti selalu mengatakan perasaan yang sebenarnya. Tapi Toa Hoan tidak mempercayainya. Kau cuma ingin menikah denganku karena kau sedang mabuk. Tunggu sampai kau sadar, kau pasti akan menyesal. Dia tertawa, tapi suaranya terdengar pedih. Tunggu sampai kau bertemu dengan gadis yang lebih cantik dariku, kau pasti ingin bunuh diri karena menyesal. Lalu dia berkata pula, aku buruk rupa, dan aneh, dan jahat. Dan tidak terhitung jumlah gadis yang lebih cantik dariku, Sekarang Maji Leong sudah sadar, dia tak ingat apakah Toa Hoan menerima lamarannya itu. Tidak henti-hentinya dia bertanya pada dirinya sendiri, Jika dia mengatakannya, apakah aku menyesalinya atau tidak? Sekarang, apakah aku masih ingin menikah dengannya tapi dia tidak tahu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu dia melihat seorang gadis, seorang gadis yang jauh lebih cantik daripada Toa Hoan. Ketika dia terbangun, dia tidak berada di dapur itu lagi, dan Jingo dan Toa Hoan tiba-tiba tidak kelihatan lagi. Dia menemukan dirinya sedang berbaring di sebuah ranjang yang kecil tetapi lembut, yang juga beraroma harum dan sangat nyaman. Ranjang ini ditaruh di sebuah kamar yang kecil tetapi amat bersih, sangat mewah dan amat harum. Di kamar ini, orang bisa melihat beberapa batang pohon bunga di luar jendela. Di bawah jendela terdapat sebuah meja rias kecil. Di atas meja rias ada sebuah cermin tembaga yang bungil. Di dekat cermin ada sebuah pot berisi bunga BWE. Dan berdiri di sebelah bunga BWE itu adalah gadis ini. Bunga BWE itu indah luar biasa, dan begitu pula gadis ini. Dan seperti bunga-bunga itu, dia pun cantik ngolek. Tapi walaupun dia mengenakan gaun merah, wajahnya kelihatan pucat kebiruan. Meski matanya bening dan indah, tetapi sorot matanya memancarkan kesedihan yang teramat sangat. Dia sedang memandang Maji Leong. Dia sedang menatapnya dengan sinar yang sangat aneh di matanya, seolah-olah dia setengah ragu dan setengah takut. Maji Leong merasa kepalanya sangat sakit. Dia tidak mengenal gadis ini, dia juga tidak tahu kenapa dia bisa berada di sini. Tiba-tiba gadis itu bertanya, apakah kau makongcu? Tek, makongcu Maji Leong. Maji Leong menjawab, ya, apakah kau pergi ke Hon BWE kok beberapa hari yang lalu gadis itu bertanya. Benar, kata Maji Leong. Gadis itu bertanya, apakah kau bertemu dengan K.H.U. Hang Seng? Tapi Maji Leong berkata, apakah kau juga mengenalnya? Gadis itu menangguk. Alisnya dikerutkan dengan sedih. Lalu dia berkata dengan lembut, aku Siso, namaku Sio Hoan. Kau ingin bertemu denganku tempat apakah ini? Akhirnya Maji Leong bertanya. Kenapa aku bisa berada di sini seorang Tuan Gou yang membawamu ke sini? Dia memilih untuk menjawab pertanyaan kedua. Lalu, untuk menjelaskan kenapa dia mau menerima kedatangan seorang laki-laki asing yang sedang mabuk, dia berkata, Chuan Gou berkata bahwa kau adalah teman K.H.U. Hang Seng dan cuma kau yang tahu di mana dia berada sekarang. Maji Leong tersenyum dipaksa. Jin Gou masih mampu mengantarnya kemari. Seorang laki-laki yang sedang mabuk tentu tidak bisa melakukannya. Dia tak pernah menyangka kalau ada orang yang mampu mengalahkan dirinya dalam soal minum. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu memandang tinggi dirinya sendiri. Dengan sopan dia bertanya, apakah ini rumahmu? Sio Hoan menjawab, aku tidak punya rumah. Tempat ini tidak bisa disebut rumah. Maji Leong paham apa maksudnya. Tentu saja sebuah rumah bukan sekedar sebuah rumah. Tidak peduli betapapun cantiknya sebuah rumah, sebuah rumah dan sebuah rumah tetap tidak sama. Sio Hoan berkata, dulu aku bekerja di Tihang Wan di kota K.H.U. sebagai seorang, seorang pelacur. Sejak kecil aku sudah tidak punya ayah dan ibu. Hang Seng membawaku keluar dari tempat itu dan membelikan rumah ini untukku. Dia pun tersenyum, sebuah senyuman yang mengungkapkan penderitaannya. Lalu dia melanjutkan, tapi, jika dia tidak ada di sini, bagaimana tempat ini bisa disebut rumah lagi? Maji Leong menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu kalau dia adalah orang yang begitu romantis bagi seorang pemuda dari keluarga ternama dan kaya raya seperti K.H.U. Hang Seng. Tergila-gila pada seorang perempuan seperti ini benar-benar amat menyentuh hati. Sio Hoan berkata, walaupun dia keras dan tidak mau kalah, dia adalah orang yang baik dan tegas. Berbicara tentang K.H.U. Hang Seng, sorot matanya memperlihatkan emosi yang lembut. Lalu dia meneruskan, dia begitu baik. Dia melakukan segalanya untukku. Dan dia tidak pernah bersikap kasar padaku, seorang perempuan yang seperti ini. Aku bisa bertemu dengan seorang laki-laki seperti itu, matipun aku puas. Maji Leong berkata, kalian berdua masih muda, kenapa kau bisa mati? Sio Hoan tersenyum getir, seandainya kau datang terlambat, kau tidak akan bertemu denganku lagi. Maji Leong tiba-tiba teringat bagaimana K.H.U. Hang Seng menggali liang di tanah itu. Sio Hoan berkata, sebelum pergi, dia berjanji padaku bahwa paling lama dia akan kembali tadi malam. Maji Leong bertanya, bagaimana jika dia tidak pernah kembali dengan hati yang patah? Sio Hoan berkata, berarti dia sudah meninggalkan dunia ini. Aku pun tentu akan menemani dia dalam kematian, walaupun suaranya lembut, tapi mengandung keputusan yang kuat untuk mati. Mereka sudah bersumpah untuk tetap bersama dalam hidup dan mati. Maji Leong menutup mulutnya. Dia pun tidak tahu di mana K.H.U. Hang Seng berada sekarang. Saat pengtian Pak, Pang Tio Hoan dan Kut Raisu mengejarnya, K.H.U. Hang Seng tentu tidak ikut dengan mereka. Walaupun dia tidak mati akibat tusukan tombak Kim Tin Lin, luka-lukanya pasti tidak ringan. Kemana kah seorang laki-laki yang terluka parah bisa menuju? Hari itu mereka semua pergi ke Hon B.W.E. Kok karena undangan Big Giok Hu Jin. Apakah perempuan itu akhirnya muncul? Apakah dia yang membawa K.H.U. Hang Seng ke Big Giok San Cheng? Maji Leong tidak yakin. Siaw Hoan menatapnya, menunggu jawabannya. Maji Leong benar-benar tak sanggup mengutarakan isi hatinya, tidak ingin menyakiti gadis yang mengibatkan ini lagi. Siaw Hoan menghela nafas dengan lembut. Dia berkata, aku tahu jika dia masih hidup, dia pasti akan kembali. Kenapa kau mendusai ku Maji Leong berkata, aku. Siaw Hoan tidak membiarkannya bicara lagi. Dia memotong, kau memang tidak bisa memperdayai ku. Aku tahu ini, dia dan aku saling mencintai. Itu sudah cukup untukku, sikapnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata, hari akan segera menjadi gelap. Aku tidak berani menahan Ma Kong Chu lagi. Setelah dia berkata begitu, maka percakapan pun tidak bisa diteruskan lagi. Maji Leong cuma bisa pergi. Tapi, sebelum pergi, dia berkata, aku paham keputusanmu dan aku tidak akan memaksamu. Tapi ku harap kau bisa menunggu selama tiga hari. Dalam tiga hari ini, aku bisa memberikan kabar yang lebih banyak tentang K.H.U. Hang Seng. Siaw Hoan tampak bimbang. Lalu akhirnya dia setuju, baik. Aku akan menunggu selama tiga hari. Langit sudah menjadi gelap. Rumah Siaw Hoan berada di mulut sebuah gang yang sempit dan panjang. Maji Leong menaikan kerah bajunya sebelum melangkah keluar dalam hembusan angin. Dia ingin menemukan Siaw Hoan karena dia hendak menegaskan apakah K.H.U. Hang Seng mengatakan hal yang sebenarnya pada hari itu. Dia tidak meragukan K.H.U. Hang Seng, tapi dia benar-benar tidak punya petunjuk lain. Seperti orang yang hampir tenggelam, dia harus berpegangan rat-rat pada apapun yang terlihat di tangannya. Sekarang ia sudah memastikan bahwa K.H.U. Hang Seng benar-benar orang yang romantis, cinta mereka sungguh menggugah hatinya. Dia ingin menolong mereka. Dia berharap dia bisa mengetahui keberadaan K.H.U. Hang Seng dalam waktu tiga hari ini. Dia berharap dia bisa menyatukan kembali kedua kekasih ini. Tapi dia tetap merasa ada sesuatu yang tidak benar, tapi dia tidak bisa menunjukannya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang terlalu sedikit dan terlalu banyak pada rumah S.H.U. Hang Seng itu. Tapi apakah yang hilang? Apakah yang terlalu banyak? Dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Apakah Tua Huan sekarang sudah bangun? Apakah dia pun merasa sakit kepala seperti dirinya? Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia merindukan gadis itu. Gadis yang aneh luar biasa, buruk rupa dan tidak rasional itu agaknya masih mempunyai sisi-sisi yang menarik. Sayangnya ia tidak tahu dari mana gadis itu berasal, juga tidak tahu ke mana dia hendak pergi. Mereka bertemu secara kebetulan. Nantinya mereka tentu akan pergi ke arah tujuan masing-masing. Mungkin ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Maji Leong menghela nafas dan memutuskan untuk tidak memikirkan gadis itu lagi. Sekarang sudah akhir musim dingin. Ketika akhir tahun semakin dekat, setiap keluarga tentu akan membeli baju tahun baru dan barang-barang lainnya. Di saat seperti ini, setiap orang tentu memiliki uang disakunya dan sibuk melakukan jual-beli. Persis di luar jalan sempit itu juga terdapat sebuah pasar bunga yang mungil. Bunga lili dan wintersweb kebetulan sedang mekar. Seorang istri saudagar dan pelayannya yang masih muda baru saja kembali dari belanja barang-barang tahun baru, jamur jarum, jamur kuping kayu, kurma merah, buah pelk, pakis dan rebung bambu, yang semuanya terkemas dalam sebuah keranjang. Gadis itu sedang menjinjing keranjang di tangannya tapi matanya tertuju pada setangkai bunga seruni. Gadis berumur 15-16 tahun mana yang tidak menyukai hal-hal yang indah? Bagaimana mungkin orang tidak menyukai bunga seruni yang cerah dan harum itu? Gadis itu tidak tahan lagi. Dia lalu bertanya, telanai-nai, nyonya besar, apa kita beli saja beberapa tangkai bunga seruni ini? Tidak. Si nyonya berbaju sutera menjawab dengan tegas, wajahnya tampak kaku. Gadis muda itu tidak menjadi surut. Dia bertanya lagi, bunga-bunga ini tidak mahal. Kenapa kita tidak membeli beberapa agar bisa kita pandang di rumah karena aku tidak suka, sambil menghela nafas, pelayan muda itu bergumam, nyonya terlalu banyak pikiran. Cuan cuma pergi beberapa hari dan dia sudah tidak suka melihat bunga, walaupun pelayan itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia masih sempat bicara sendirian sebelum mengikuti majikannya pulang. Ini cuma urusan sepele dan tidak seorang pun yang memperhatikan mereka. Tapi Maji Leong lain. Istri Saudagar tadi membawa seorang pelayan untuk mendampinginya. Melihat latar belakang keluarga KHU Hang Seng dan bagaimana care pemuda itu memperlakukan kekasihnya, mengapa si Yau Huan tidak mempunyai seorang pelayan pun di rumahnya. Dan di atas meja rias kecil itu ada sebuah pot berisi bunga mawar. Bunga yang masih segar. Jika Maji Leong tidak muncul, dia tentu sudah bunuh diri karena urusan cinta. Tapi kenapa dia masih sempat-sempatnya memetik bunga? Sekarang dia tahu apa yang aneh pada rumah itu. Di ruangan itu tidak ada pelayan. Dan pot bunga itu seharusnya tidak ada di sana. Maka dia lalu membalikkan badannya. Sebagian besar orang yang tinggal di jalan itu adalah keluarga-keluarga Saudagar yang kaya. Rumah si Yau Huan lebih besar dari kebanyakan rumah di tempat itu, dengan tembok yang tinggi. Pintu gerbangnya terbuat dari potongan papan yang keras dan tebal, dengan kunci gembok di sebelah dalam. Tapi jika Maji Leong ingin masuk, hal itu benar-benar tidak sulit. Dia sudah bisa melompati tembok seperti ini sejak berusia belasan tahun. Di dunia Kang O, Tian Ma Tong menduduki tempat yang tinggi karena ilmu ginkang dan ilmu pedangnya. Dia curiga kalau Si Yau Huan menyembunyikan sesuatu darinya, seharusnya dia melompati tembok ini untuk menyelidiki rahasia gadis itu. Dia juga tahu bahwa jika dia ingin mengetahui tabiat orang yang sebenarnya, dia harus mencari tahu di saat orang itu tidak menyadari bahwa dia berada di sana. Sayangnya dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak pernah melakukannya sebelumnya, dan tidak akan pernah. Dia memutuskan untuk mengetuk pintu. Tapi ketika dia hendak mengetuk, tiba-tiba dia mendengar suara yang aneh. Dia mendengar seseorang tertawa. Suara tawa itu sendiri tentu tidak aneh. Walaupun kejadian buruk sering terjadi di dunia ini, orang masih tetap bisa mendengar suara tawa seseorang di mana-mana. Yang anehnya di sini adalah suara tawa ini adalah suara tawa seorang laki-laki. Selain itu, suara tawa ini berasal dari dalam rumah tersebut, yang dibeli khauhang seng untuk siaung hoan. Cuma ada seseorang, siaung hoan, di sana, kenapa bisa terdengar suara tawa laki-laki? Malam itu sunyi, dan begitu pula jalan tersebut. Walaupun suara tawa itu hanya berkumandang sebentar, tapi dia mendengarnya dengan amat jelas. Setiap orang yang terlibat dalam urusan ini, mengalami kematian yang tragis satu demi satu. Ada orang yang selalu tertawa sebelum membunuh. Apakah itu adalah suara tawa seseorang yang berusaha membunuh siaung hoan untuk membungkam mulutnya? Maji Leong tidak peduli lagi dengan sopan santun. Dia segera melompati tembok itu. Di dalam ruangan tadi, tampak api unggun menyala berkobar-kobar, dan sebuah jendela dibiarkan terbuka. Sambil bersembunyi di sebatang pohon cemara di luar rumah, dia bisa melihat lewat jendela bahwa siaung hoan sedang berdiri di ruangan tadi. Tadi Maji Leong melompat masuk lewat tembok dan kebetulan mendarat di atas pohon cemara ini. Dia tidak ingin mengganggu orang lain. Tapi, dia sudah melihat mereka. Dia melihat siaung hoan dan seorang laki-laki. Dia tidak bisa melihat wajah laki-laki itu. Orang itu duduk membelakangi jendela. Sambil berhadapan dengan siaung hoan, dia bersandar di sebuah kursi yang empuk. Maji Leong hanya bisa melihat sebuah kaki yang terjulur dari kursi tersebut. Kaki itu mengenakan sebuah sepatu kulit yang amat indah, jenis sepatu yang hanya dipakai oleh laki-laki yang kaya dan selalu menyukai kemawahan. Siaung hoan berdiri di depan laki-laki itu. Dia memandang laki-laki itu dengan tatapan yang sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata dengan dingin, kau benar-benar menginginkan aku mati dengan suara yang sama laki-laki itu menjawab, kau kira aku tidak tega. Kau kira aku takut padamu Siaung hoan berkata, bagus. Kau ingin aku mati. Akanku perlihatkan padamu. Harkat Pendekar Saduran, Gankaha. Bab delapan, Hubungan Rahasia. Ada orang yang sangat menyukai bunga. Tak peduli bagaimanapun suasana hati mereka, mereka akan selalu memetik bunga dan meletakkannya di dalam pot. Agaknya si Hau Huan tidak menyembunyikan apa-apa atau mempunyai sebuah skandal. Dia benar-benar sudah memutuskan untuk mati demi cinta. Tapi kenapa laki-laki ini harus memaksanya mati? Apa hubungannya dengan gadis itu? Apakah dia sahabat K.H.U. Hang Seng yang datang untuk memaksanya bunuh diri atas nama cinta atau datang untuk membungkam mulutnya? Berpikir sampai sejauh ini, Maji Leong tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak pernah diabayangkan sebelumnya walaupun dalam mimpi. Mendadak si Hau Huan berjalan mendekat dan duduk di pangkuan laki-laki itu. Dia lalu melingkarkan lengannya di leher laki-laki itu dan menggigit daun pelingannya dengan perlahan. Dengan terengah-engah dia berkata, kau ingin aku mati. Aku ingin kau juga mati, gaun luarnya tau-tau sudah merosot jatuh. Di balik gaun sutra yang ketat itu terdapat pakaian dalam berwarna merah menyala, yang membuat kulitnya tampak semakin putih. Maji Leong benar-benar tidak sanggup menonton terus. Ini adalah skandal orang lain. Dia seharusnya tidak mengorek-engorek urusan mereka. Tapi, dia teringat pada K.H.U. Hang Seng yang dirundung cinta di dekat liang itu. Dia ingin berteriak dan memisahkan kedua orang yang hendak mati itu. Dia juga bermaksud untuk melompat masuk lewat jendela. Tapi dia malah melompat keluar tembok lagi dan mengetuk pintu gerbang. Dia mengetuk beberapa kali sebelum akhirnya mendengar suara si Hau Huan dari dalam, Siapa itu ini aku? Siapa kau? Bagaimana aku tahu siapa kau? Apakah kau tidak punya nama nada suara si Hau Huan tidak begitu ramah, tapi akhirnya ia keluar untuk membukakan pintu gerbang. Oh, kau melihat Maji Leong, dia tentu saja terkejut, tetapi ketenangannya kembali pulih dengan cepat. Dengan muka tanpa ekspresi, dia berkata dengan dingin, Aku tidak tahu kalau Ma Kong Chu akan datang lagi. Apakah kau khawatir kalau aku akan kesepian di malam hari? Apakah kau datang ke sini untuk menghiburku sebagai pengganti Kha Hau Huan? Seng kata-kata ini amat menusuk. Mendengar ucapan seperti ini, orang yang mempunyai maksud seperti yang dikatakannya itu tentu akan cepat-cepat pergi. Sayangnya Maji Leong tidak bermaksud begitu. Dia berkata dengan tenang, Aku tahu pasti bahwa kau tidak kesepian. Aku cuma khawatir kalau kau akan mati di tangan seseorang, wajah Seng Hoan memerah, lalu berubah pucat. Tiba-tiba dia membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam rumah. Lalu dia berkata, Ikutlah denganku, Maji Leong mengikutinya. Ternyata gadis itu membawanya ke ruangan tadi. Laki-laki itu telah lenyap. Duduklah, perempuan itu menunjuk kursi empuk yang tadi diduduki laki-laki itu. Silakan duduk, Maji Leong tidak duduk. Dia tidak melihat laki-laki itu, tapi dia melihat sepasang sepatu kulit itu, sepasang sepatu kulit yang amat indah. Di kamar itu ada sebuah ranjang. Di belakang ranjang tergantung sehelai tirai kain yang amat panjang. Tetapi ujungnya masih belum menyentuh lantai. Dan sepasang sepatu kulit itu terlihat berada di bawah tirai. Siow Huan bertanya, Kenapa kau tidak duduk agaknya kursi ini bukan diperuntukkan buatku, kata Maji Leong. Siow Huan tertawa, tapi tentu saja tawanya itu tidak timbul dengan wajar. Dia berkata, Kau tidak duduk. Lalu siapa yang akan duduk di sini agaknya ada seseorang, kata Maji Leong. Siow Huan berkata, Selain K.H.U. Hang Seng, kau adalah satu-satunya orang yang pernah menginjakan kaki di kamar ini. Bagaimana mungkin ada orang lain dia menekan amarahnya, masih ngotot mengatakan bahwa tidak ada orang lain di ruangan itu. Maji Leong juga merasa marah. Dia tak tahan lagi, lalu dia melangkah maju dan menyingkap tirai kain itu. Tentu saja memang ada seseorang di balik tirai itu. Tapi memang bukan orang lain yang pernah datang ke ruangan ini. Karena orang di balik tirai itu ternyata adalah K.H.U. Hang Seng. Maji Leong menghambur keluar dari kamar itu, keluar dari pintu gebang, dan keluar ke jalan sempit itu. Untunglah di luar sudah gelap. Hari sudah gelap dan hawa terasa dingin menggigit, dan tidak ada siapa-siapa di jalan raya. Kalau tidak orang tentu akan mengira kalau dia adalah orang gila. Sekarang satu-satunya yang ingin dia lakukan adalah menampar telinganya sendiri berkali-kali. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana dia menyingkap tirai kain tadi dalam sekali sapuan, atau mimik muka K.H.U. Hang Seng, atau bagaimana K.H.U. Hang Seng, menatapnya pada saat itu. Dia seharusnya tahu bahwa K.H.U. Hang Seng akhirnya akan pulang. Dia seharusnya juga sudah menduga bahwa orang itu mungkin sekali K.H.U. Hang Seng. Tapi, di saat merasa gusar tadi, dia benar-benar tidak bisa berpikir. Dia juga seharusnya mengenali suara K.H.U. Hang Seng, tapi dia tidak memperhatikannya. K.H.U. Hang Seng adalah seorang pemuda terpelajar dari keluarga bangsawan. Dalam keadaan seperti tadi, anehnya, dia malah tertawa. Tapi, bagi Maji Leong, kejadian tadi rasanya lebih buruk daripada telinganya ditusuk-tusuk orang. Dan begitulah, dia pun melarikan diri seperti dikejar-kejar orang dengan sapu ijuk. Kembali dia sendirian, tanpa uang dan tanpa tujuan, dan dia tetap tidak punya petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Nyawanya seperti tergantung pada seutas benang, tubuhnya tergantung di udara. Walaupun dia belum jatuh, dia mungkin akan segera ambruk menuju kematiannya. Tapi dia keliru. Tiba-tiba dia merasa bahwa dirinya tidak sendirian lagi. Di belakangnya sudah muncul seseorang. Dia tidak memutar kepalanya untuk melihat siapa orang itu. Dia pun tidak tahu kenapa perasaannya yang seperti tergantung pada seutas benang tadi tiba-tiba telah menghilang. Orang itu menyusulnya, lalu memberikan sesuatu yang amat indah kepadanya. Majililong menerimanya. Sekarang yang paling dia butuhkan adalah obat untuk sakit kepalanya. Dan orang itu dengan tepat telah memberikan sebungkus obat sakit kepala kepadanya. Orang itu menunggu dirinya menelan obat tersebut. Lalu dia mengeluarkan tujuh-delapan bungkus obat lagi. Ada yang berupa pegundar, ada pula yang berbentuk tablet. Bahkan ada yang berbentuk bubuk. Dia memberikan semuanya kepadanya. Ini untuk menghilangkan pengaruh harak. Ini tablet emasumu. Ini untuk meredakan rasa sakit di perut. Yang ini bagus untuk sistem pencernaanmu. Majiliong tersenyum. Memangnya kau pikir aku siapa? Kaleng obat. Dia balas tersenyum. Aku tahu kau bukan kaleng obat. Kau adalah Gucci arak. Lalu dia tertawa cekikikan. Sayangnya, Gucci ini sangat-sangat kecil dan tidak bisa menampung arak terlalu banyak. Toa Hoan tampak lebih bersemangat daripadanya. Dan rona mukanya juga lebih cerah. Dalam hatinya dia berpikir, Apakah kemampuan minum araknya lebih baik dari Kuma Jiliong tidak yakin. Dia pun terpaksa bertanya. Kepalamu tidak terasa sakit tidak? Jawab Toa Hoan. Bagaimana bisa Majiliong bertanya. Toa Hoan menjawab, Karena aku tidak suka ikut campur dengan urusan orang lain. Ikut campur urusan orang memang merupakan sumber utama sakit kepala. Bukan hanya bisa membuat orang sakit kepala. Kepalanya juga akan terluka. Lalu si nona bertanya, Kau sudah bertemu si Yauhuan HMM, Bagaimana-bagaimana apanya bagaimana rupanya dia sangat cantik. Toa Hoan tertawa cekikikan, Kalau dia sangat cantik, Kenapa kau kelihatan seperti baru bertemu hantu? Sambil menghela nafas, Majiliong menjawab, Jika aku melihat hantu, Hal itu masih jauh lebih baik, Lalu apa yang kau lihat Toa Hoan bertanya? Majiliong menjawab, Aku melihat Kahu Hang Seng, Aneh, Dia membicarakan segala sesuatu yang baru saja terjadi. Semula dia mengira bahwa dia tidak akan pernah menceritakan kejadian itu pada siapapun. Tapi, entah karena alasan apa, Dia merasa bahwa dia boleh menceritakan semuanya pada gadis ini, Dan tidak usah menyembunyikan apa-apa. Toa Hoan tidak menertawakannya. Dia malah menghela nafas dan berkata, Jika aku adalah kau, Aku pasti ingin melarikan diri juga, Ini memang sesuai dengan perasaannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa walaupun gadis ini kelihatan licik, Kejam dan buruk rupa, Tapi dia sebenarnya berhati baik. Selain itu dia juga penuh pengertian dan simpatik. Inilah pertama kalinya dia memiliki perasaan seperti ini. Tiba-tiba Toa Hoan berkata, Tapi aku tidak paham, Apa yang tidak kau pahami? Majiliong bertanya. Toa Hoan berkata, Kahu Hang Seng jelas-jelas tahu bahwa kau yang berada, Di sana, Kenapa dia harus bersembunyi? Majiliong menjelaskan, Mereka berdua masih belum menikah secara resmi. Dengan latar belakang keluarganya, Dia tentu harus berhati-hati. Jika aku adalah dia, Aku mungkin akan bersembunyi juga, Toa Hoan menatapnya. Sambil tersenyum lirih, Dia berkata, Aku tidak tahu kalau kau pun bisa mempertimbangkan perasaan orang lain, Majiliong bertanya, Memangnya kau kira aku orang macam apa? Toa Hoan berkata, Ku kira kau adalah orang yang angkuh dan mementingkan diri sendiri, Tidak peduli apakah orang lain akan hidup atau mati, Lalu suaranya mendadak menjadi lembut, Tapi sekarang aku tahu bahwa aku keliru, Gadis yang aneh ini bisa mengakui bahwa dirinya keliru. Hal ini tentu saja membingungkan orang. Kembali Toa Hoan bertanya, Apa yang dia katakan ketika dia melihatmu tadi rasanya bahkan semakin serba salah Karena dia tidak berkata apa-apa, Jawab Majiliong. Dan apa yang kau katakan Toa Hoan bertanya. Majiliong tersenyum dipaksa. Dia berkata, Apa yang bisa kukatakan di saat seperti itu Toa Hoan berkata, Apakah dia berusaha menangkapmu untuk pang? Tio Hoan tidak. Majiliong menjawab. Toa Hoan berkata, Dan kau tidak bertanya kepadanya apa yang terjadi di Hon Bewekok setelah kau pergi? Apakah Biglyok Hujin sudah muncul? Apakah beliau memilihnya sebagai menantunya? Aku tidak menanyakannya, Jawab Majiliong. Tiba-tiba dia balik bertanya, Bagaimana kau tahu tentang semua ini? Toa Hoan tersenyum. Senyumannya amat misterius. Dia berkata, Tentu saja ada yang memberitahuku. Majiliong bertanya, Siapa orang mabuk? Kata Toa Hoan. Majiliong bertanya, Apakah orang mabuk itu adalah aku? Toa Hoan tertawa, Kau tidak terlalu bodoh. Majiliong cuma bisa tersenyum dipaksa. Dia tentu mengatakan banyak hal dalam keadaan mabuk, Tapi sayangnya dia sendiri tidak tahu apa saja yang sudah dikatakan olehnya. Biglyok Hujin tentu tidak perlu memilih lagi. Toh Cheng Lian dan Sim Ang Yap sudah mati. Kau telah menjadi sasaran kebencian seluruh dunia. Selain Gin Jiokong Chu Kau Hang Seng, Tidak ada yang cukup baik untuk menjadi menantu Biglyok San Cheng. Dia menghela nafas dan meneruskan, Meskipun Biglyok Hujin ingin memilih, Tidak ada lagi yang bisa dipilih, Itulah kenyataannya. Setelah apa yang terjadi, Kau Hang Seng menjadi satu-satunya calon. Majiliong berkata, Tapi, tidak mungkin dia penjahatnya. Kenapa tidak Toh Ahoan bertanya? Majiliong menerangkan, Karena dia sudah mempunyai kekasih sehidup semati. Dia tidak ingin menjadi menantu Biglyok San Cheng, Sambil menghela nafas, Toh Ahoan berkata, Aku pun tidak berpikir bahwa dia bisa melakukan semua ini. Tapi, jika dia bukan penjahatnya, Dan kau pun bukan, Lalu siapa yang membunuh semua orang itu? Majiliong berkata, Pasti Tianset Toh Ahoan bertanya, Siapa Tianset itu? Majiliong berkata, Tianset bukan nama seseorang. Itu adalah nama sebuah organisasi rahasia, Organisasi pembunuh bayaran. Toh Ahoan bertanya, Tapi kenapa mereka melakukannya? Mengapa mereka memfitnahmu? Majiliong menebak-nebak, Karena, Mereka ingin menciptakan kekacauan. Lalu dia menjelaskan, Jika keluarga kami bertarung satu sama lain, Dunia Kang Hoa akan porak-poranda. Mereka akan mendapatkan kesempatan untuk naik, Penjelasannya itu masuk di akal. Peristiwa seperti itu pernah terjadi di masa lalu. Dan hal itu mungkin bisa terjadi lagi. Majiliong berkata, Sekarang mereka hanya sebuah organisasi penjahat biasa. Jika rencana mereka berhasil, Mereka bisa menjadi sebuah partai yang terbuka dan berdaulat. Karena saat itu tidak seorang pun di dunia Kang Owi yang akan mampu untuk menghentikan mereka, Toh Ahoan berkata, Karena saat itu seluruh keluarga sudah saling menghancurkan karena perselisihan ini, Majiliong berkata, Tapi aku tentu saja tidak boleh membiarkan hal itu terjadi, Toh Ahoan bertanya, Apa rencanamu untuk menghentikan mereka? Majiliong berkata, Pertama aku harus mencari tahu dulu siapa pemimpin Tianset sebenarnya, Bagaimana caramu melakukannya? Toh Ahoan bertanya. Majiliong tidak menjawab. Dia benar-benar tidak punya petunjuk saat itu. Dia pun tak tahu bagaimana Kero memulainya. Toh Ahoan berkata, Orang ini pasti tahu bahwa Bulim si Toh A Kong Chu akan berada di Han Bwe Khoa hari itu, Benar, Kata Majiliong. Toh Ahoan berkata, Bagaimana dia bisa tahu? Selain kalian berempat, Siapa lagi yang tahu tentang hal itu? Apakah kau pernah memberitahukan hal ini pada orang lain? Majiliong berkata, Aku tidak. Tapi Kahu Hang Seng, Tiba-tiba dia teringat bahwa Si O Hoan pernah menyebut tentang Han Bwe Khoa. Si O Hoan bertanya padanya, Apakah kau pergi ke Han Bwe Khoa beberapa hari yang lalu? Dia pasti tahu bahwa mereka pergi ke Han Bwe Khoa. Kahu Hang Seng telah memberitahukan hal itu kepadanya. Dan jika Kahu Hang Seng bisa memberitahu hal itu padanya, Maka dia pun bisa memberitahukannya pada orang lain. Si O Hoan juga bisa buka mulut. Seperti laki-laki lainnya, Dia pun tidak percaya kalau seorang perempuan bisa menyimpan rahasia. Ini adalah satu-satunya petunjuk yang dimilikinya. Majiliong berkata, Aku harus bertanya padanya. Ada begitu banyak hal yang baru bisa kupahami setelah bertemu dengannya. Tua Hoan bertanya, Apakah kau hendak pergi bertanya padanya tentu saja, Kata Majiliong. Setelah berkata begitu, Dia pun bersiap-siap hendak pergi. Sambil menghela nafas, Tua Hoan berkata, Kau benar-benar pandai memilih waktu. Tidak ada waktu lain seperti ini. Sekarang mereka berdua mungkin sedang melakukan Kau ingin aku mati, Aku juga ingin kau mati. Mereka tentu akan sangat berterima kasih bila kau memaksa masuk untuk menolong mereka di saat seperti ini. Majiliong tidak jadi pergi. Dia bisa membayangkan mimik wajah kedua orang itu jika mereka melihat dia kembali ke sana. Situasinya tentu akan serba salah, Dan tidak ada orang yang akan menyambutnya dengan baik karena hal itu. Majiliong bertanya, Menurutmu, Kapan seharusnya aku pergi ke sana mendadak sorot metel, Tua Hoan memancarkan sinar yang aneh. Dia cepat-cepat merendahkan suaranya, Sebaiknya kau pergi sekarang juga. Pergilah cepat, Hati seorang perempuan memang seperti cuaca di bulan enam. Perubahannya benar-benar cepat. Majiliong terpaksa bertanya, Kenapa kau ingin aku pergi sekarang karena jika tidak, Kau tak akan bisa pergi lagi untuk selamanya, Tua Hoan menjawab. Tiba-tiba dia menghela nafas dan berkata, Sekarang aku rasa sudah terlambat, Saat itu mereka sedang berjalan di sebuah gang yang gelap. Majiliong tidak perlu bertanya kenapa lagi, Karena dia telah melihat beberapa orang sudah menghadang mereka di kedua ujung gang. Semuanya ada tujuh orang, Tujuh orang berpakaian hitam. Harkat pendekar saduran, Gankah.